Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, tim penggerak PKK dan relawan COVID-19 Desa Tambasari Kejamatan Empati melakukan terobosan menarik dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19. Beginilah aksi ibu-ibu yang tergabung dalam tim penggerak PKK Desa Tambasari Kejamatan Empati, Jawa Tengah. Mereka mencanangkan gerakan bagi-bagi jamu tradisional kepada warga untuk meningkatkan sistem imunitas dan daya tahan tubuh. Gerakan bagi-bagi jamu yang dipelopori ibu-ibu PKK bersama pemerintah Desa Tambasari tersebut diproduksi sendiri di masing-masing rukun tetangga. Dengan gerakan minum jamu bersama, warga Desa Tambasari diharapkan terbebas dari pandemi COVID-19. Adapun pembagian jamu dilakukan dari rumah ke rumah dengan menetapkan protokol kesehatan sehingga dapat menghindari kerumunan warga. Jamu tradisional selama ini dikenal sebagai minuman kesehatan alami yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Karena itu, gerakan bagi-bagi jamu dipilih sebagai upaya melawan COVID-19. Selain pembagian jamu kepada warga, pemerintah Desa Bersama Relawan COVID-19 juga aktif melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran virus COVID-19. Ini kan dalam rangka kegiatan PKK, jadi kita tuh sudah punya program, terutama pada program tahun 2020 ini tuh kita untuk pencegahan COVID-19. Pencegahan COVID-19 dengan cara memberikan sosialisasi terutama untuk daya tahan tubuh kita. Sebenarnya sosialisasinya udah lama, udah dari mulai penyemprotan, pembagian masker. Karena ini tinggal untuk gerakan supaya kita menjaga daya tahan tubuh kita, supaya lebih baik lagi dengan cara memberian jamu. Contohnya seperti itu. Ada berapa jamu yang di... Jadi semuanya itu per RT kelompok PKK RT itu membuat semua. Jadi mereka membuat semua, terus kemudian dibagikan ke warganya semua. Dan ini pun khusus untuk hari ini semuanya rata. Jadi per rumah itu pasti akan mendapatkan sebagian jamu. Untuk disinfektan penyemprotan tadi? Ya, jadi disinfektan itu sendiri kerjasama antara Pemdes Desa Tambasari bersama dengan Pemdes Relawan COVID-19 Desa Tambasari. Terus waspada dan kita harus cepat-cepat mengambil tindakan dengan cara, contohnya seperti itu tadi, penyemprotan disinfektan. Sama-sama dan nanti pun akan dilakukan oleh PMI Kabupaten Pati. Hingga saat ini penyebaran virus COVID-19 di Pati belum meredah. Karena itu, gerakan minum jamu tradisional dan penyemprotan disinfektan menjadi salah satu cara efektif dalam rangka menanggulangi penyebaran virus COVID-19.